Halo bosku, kembali lagi di channel youtube SK Aban Pekanbaru. Hari ini kita mau review pemasangan velg di mobil Suzuki R3, yang sebelumnya masih menggunakan velg lamanya yaitu Ring 17. Jadi kali ini mau ganti model ke velg HSR dan masih menggunakan ban lamanya. Seperti biasa sebelum deal bebas fitting dan negosiasi dulu ya bosku, biar bisa memilih yang mana yang pas suai selera, dan pastinya aman untuk mobilnya. Oke, velg mana yang akan dipasang? Jangan kemana-mana, keeps titun terus di SK Aban Pekanbaru. Nah, ini dia velg yang mau dipasang, yaitu velg sebun suta Boroko HSR Ring 17, dengan lebar 7,5 rata. PCD-nya hole 10x114,3, offsetnya 45, warnanya blacklist red. Bannya masih menggunakan ban lamanya. Lanjut ke proses balancing, yaitu proses penyesuaian berat keempat roda mobil. Caranya, dengan menambahkan timah pada bagian velg. Karena, jika beratnya tidak seimbang, akan menimbulkan getaran pada kecepatan tertentu. Setelah dibalancing, lanjut ke pengisian angin nitrogen. Yaitu, untuk menjaga tekanan udara di dalam ban, menjadi lebih stabil, sehingga ban menjadi lebih awet, tidak mudah kempes, dan menghemat bahan bakar. Setiap pembelian velg HSR Well di SK Aban, kalian sudah otomatis terdaftar menjadi member HSR Well. Jangan lupa manfaatkan gratis pengisian angin nitrogen, balancing, dan tambal tubel senyaya. Hanya dengan mendownload aplikasi Mr. HSR di Play Store ataupun di App Store, lalu login dengan nomor HP yang telah kalian daftarkan saat pembelian di toko. Berlaku selama pemakaian, dan di seluruh cabang HSR se-Indonesia. Buat yang berada di luar kota jangan khawatir. Karena kita ada program gratis ongkir, setiap pengiriman velg HSR ke seluruh Indonesia. Bagi yang sudah bosan dengan tampilan velg lamanya, kita juga bisa terima tukar tambah ya bosku. Selain itu kita juga menerima pembayaran dengan cicilan, yang pastinya selalu ada promo menarik setiap bulannya. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi kontak yang sudah tertera di deskripsi kita ya. Setiap pembelian velg HSR Well di SK Aban, sudah termasuk gratis skurring ya, bosku. Dan untuk skurring berikutnya diskon 50%. Skurring yaitu, proses penyetelan sudut-sudut keempat roda mobil, agar kembali selaras dan sesuai dengan settingan pabriknya. Dan, gak hanya pada saat pergantian velg baru. Jika setir kalian mulai terasa miring, itu tandanya sudah wajib di skurring. Dengan melakukan skurring secara berkala, minimal 6 bulan sekali, itu bisa membuat pemakaian ban menjadi lebih optimal dan habis secara merata. Jadi buat bosku-bosku yang mau konsultasi soal velg ataupun ban, silahkan hubungi langsung marketing kita, dan sosmed kita, yang sudah tersedia di deskripsi kita. Oke, sekian dulu untuk review kita hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, tonton terus video kita selanjutnya, dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.